Cara Aji Santoso bangkitkan mental pemain Persebaya sambut lawan PSS Sleman di Liga 1 Kondisi Persebaya Surabaya yang terus menanjak di kompetisi Liga 1 sedikit terhenti akibat penundaan lawan PSIS Semarang Tim Bejul Ijo langsung mempersiapkan diri ke laga lawan PSS Sleman, jadwal Persebaya versus PSS Sleman bakal berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudera, GJS, Gresik Senin mendatang Sejatinya pemain Persebaya Suduah cukup siap menghadapi PSIS Semarang, Rabu tapi akhirnya diputuskan ditunda lantaran alasan kemananan Pelatih Persebaya, Aji Santoso memastikan, mental pemain tidak ada masalah meski laga hadapi PSIS Semarang yang rencananya digelar di Stadion Jatidiri Semarang ditunda Saya pikir enggak, cuman saya hanya menguatkan mental pemain karena mereka sudah dalam kondisi siap tiba-tiba ditunda Ada sedikit psikologis ke pemain, tetapi saya sampaikan ke pemain untuk segera kembali ke on the track jelas Aji Ex pelatih timnas Indonesia ini mengaku, ditundanya laga lawan PSIS Semarang sedikit menguntungkan Persebaya yang memiliki waktu persiapan lebih panjang di tengah jadwal yang memang super padat Ada untungnya, makanya saya sampaikan, saya ambil positifnya saja, positifnya kami persiapan lebih panjang Kedua menunggu kesembuhan dari Victor terang Aji Santoso Sebagai bagian persiapan, Persebaya menjalani latihan hari ini lebih banyak ke game Aji Santoso juga mengambarkan kondisi para pemainnya, terutama cedera Paulo Victor Semua pemain Persebaya disebut Aji Santoso dalam kondisi baik menyambut lawan PSS Sleman Senin mendatang Kecuali sih, Paulo, Victor memang kondisinya masih hamstring belum sembuh kata Aji Santoso Rabu Tapi mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan dia sudah bisa lebih baik Saya berharap meskipun gak starting untuk pertandingan lawan Sleman, paling tidak dia berada di tim tutur pelati asal Malang ini Paulo Victor mengalami cedera saat Persebaya menjamu Borneo FC, Jumat lalu di Stadion GJS Gresik Pada laga tersebut, Paulo Victor harus ditandu ke luar lapangan akibat cedera di menit 37 dan digantikan Michael Rumere Dia, Victor, sudah dua hari tidak latihan karena masih cedera hamstring Tapi gak terlalu para pemulihan saja terang Aji Santoso PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.